Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait teleskop jamasweb menemukan metana dan karbon dioksida di atmosfer planet K-218b. Nah sebelum kita lanjut ke pengelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Investigasi baru dengan teleskop luar angkasa jamasweb menemukan terhadap planet K-218b, sebuah planet ekstra surya yang berukuran 8,6 kali lebih besar dari bumi, telah mengungkapkan keberadaan molekul pembawa karbon termasuk metana dan karbon dioksida. Penemuan teleskop damasweb ini menambah penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa planet K-218b bisa merupakan planet ekstra surya, Hikens, yang berpotensi memiliki atmosfer kaya hidrogen dan permukaannya yang tertutup air laut. Pemahaman pertama mengenai sifat-sifat atmosfer planet ekstra surya yang berada di zona layar kuni ini berhasil dari pengamatan dan teleskop luar angkasa Hubble milik Nazar. Ini mendorong pemerintah lebih lanjut dan kemudian mengubah pemahaman kita tentang sistem tersebut. Planet K-218b mengobit bintang K-218b di zona layar kuni dan terletak 120 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Leo. Eksoplanet seperti K-218b yang ukurannya antara bumi dan Neptunus tidak seperti planet lain di kata surya kita. Kurangnya planet-planet terdekat yang setara berarti bahwa sub-Neptunus ini masih kurang dipahami dan sifat atmosfer mereka masih menjadi perdebatan aktif di kalangan para astronom. Kelimpahan metana dan karbon dioksida serta kekurangan amonia mendukung hipotesis bahwa mungkin terdapat lautan air di bawah atmosfer kaya hidrogen di planet K-218b. Pengobatan awal teleskop damasov ini juga memberikan kemungkinan deteksi melekut yang disebut Dimethyl Subrida atau DMS. Di bumi, hal ini hanya dihasilkan oleh kehidupan. Sebagian besar Dimethyl Subrida atau DMS di atmosfer bumi dihasilkan dari Victor Plankton di lingkungan laut. Inferensi Dimethyl Subrida ini atau DMS kurang kuat dan memerlukan validasi lebih lanjut. Pengamat teleskop damasov mendatang diharap pendapat memastikan apakah Dimethyl Subrida atau DMS ini memang ada di atmosfer K-218b pada tingkat yang signifikan. Terima kasih telah menonton!